Tapi ini kan gak semua guru seperti ini, ada pemikiran kreatif, punya tantangan, karena dengar-dengar Anda juga banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, ya seperti itu. Pelatihan apa aja yang pernah diikuti? Saya mengikuti pelatihan bersama TANOTO Foundation, jadi tahun 2018, TANOTO Foundation. Pelatihan apa itu? Itu pelatihan terkait pembelajaran aktif, kemudian juga kami dilatih menjadi fasilitator yang baik kepada guru-guru sekolah mitra. Nah banyak lagi yang kami dapatkan dari pelatihan TANOTO Foundation. Berapa lama itu kalau ada pelatihan-pelatihan seperti itu? Pelatihan-pelatihan seperti itu ada di setiap programnya ya, sesuai dengan program yang ditawarkan oleh TANOTO ya. Dan kami memperoleh pelatihan itu, dan kami terapkan terlebih dahulu, lalu kami fasilitasi lagi guru-guru yang di sekolah mitra TANOTO di Tanah Karo. Oke, karena di sini saya lihat Anda menggunakan juga metode belajar sabar dan mikir. Sabar itu apa? Mikir itu apa? Kalau mikir itu cak lontong biasanya, mikir gitu kan. Tapi ini apa ini? Sabar. Oke, kalau sabar ini, ini program yang baru saya terapkan di sekolah kita, yaitu Sabtu Belajar. Oh, Sabtu Belajar. Sabtu Belajar bersama guru-guru. Ilmu yang sudah saya dapat di TANOTO Foundation itu, tentunya sudah saya terapkan dan itu sudah berhasil ketika saya dulu menjadi seorang guru. Nah itu yang saya bagikan di kegiatan program sabar ini, di Sabtu Belajar bersama dengan guru-guru di SD yang saya pimpin tadi. Jadi ilmu yang Anda dapatkan, Anda bagikan juga kepada guru-guru. Iya, praktik baik yang sudah saya terapkan, yang sudah berhasil mengaktifkan siswa di kelas. Nah itu saya bagikan dengan guru-guru melalui program sabar. Jadi Sabtu Belajar, setiap Sabtu kami harus belajar bersama guru di SD. Untuk meningkatkan kualitas mereka ya? Iya. Baik, kalau mikir? Jadi program mikir itu, itu sebuah akronim Bang Andi. Mikir itu mengalami, jadi siswa dalam proses belajar itu diharapkan mengalami dalam belajar supaya mereka mudah memahami pembelajaran. Kemudian ini interaksi, diharapkan juga saat proses pembelajaran berlangsung ada interaksi antara siswa dengan siswa dalam bentuk kelompok berdiskusi. K-nya komunikasi, ada presentasi, mengkomunikasikan hasil belajarnya. Dan itu meningkatkan rasa percaya diri siswa. Dan yang terakhir, itu komunikasi digabung. Satu lagi R-nya itu refleksi. Di setiap akhir pembelajaran itu, ada baiknya melakukan refleksi bersama dengan siswa. Karena itu juga sebagai bahan refleksi untuk guru. Mengadakan perbaikan-perbaikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Guru Serma, kita berikan aplaus. Terima kasih banyak. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.